Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubiin Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala Faslun Ini terkait dengan orang yang menuduh Al-Qadif Al-Qadif itu secara bahasa artinya orang yang melempar ya Kalau disebut Qadif artinya menuduh orang berzina Menuduh orang berzina itu makna Qadif Kata boleh Apabila siapa saja yang menuduh orang lain dengan zina Dia wajib dikenakan had penuduh Bila terpenuhi delapan syarat Bila terpenuhi delapan syarat Ya sahaja Had penuduh itu kena ya Karena Kita dalam Al-Quran Allah SWT sudah berfirman Itu terkait dengan besarnya ya Dosa Orang yang menuduh perempuan baik-baik Kemudian Tidak mendatangkan empat saksi Maka cambuklah dia Delapan puluh kali Makanya orang itu hati-hati ya Kalau pengadilan dia Oh ini sipulan berzina Datang ke Qadi Pak Qadi Sipulan berzina Tulis persaksianmu Tulis Mana saksinya Tidak ada saksi Dia dicambuk delapan puluh kali Jelas ya Dicambuk delapan puluh kali Tidak ada saksi Makanya kalau tidak ada saksi Dia Tidak berani datang ke pengadilan Walaupun dia bicara sama Qadi Itu berzina Ya itu cuma pembicaraan biasa Tapi kalau Qadi suruh tulis Dia menulis persaksian Itu sudah syah dia Kena Kena masalah Sudah jatuh Sudah masuk kasus ke pengadilan namanya Jelas ya Baik Kata beliau Ada delapan syarat ya Ada delapan syarat Tiga syarat pada si penuduh Dan ada lima pada yang menuduh Baik kita lihat Tiga syarat diantaranya pada si penuduh Apa itu Yang pertama Dia harus balik Kedua berakal Yang ketiga bukan ayah Dari orang yang dituduh Ini lupa dikasih nomor ya Sama teman-teman Sedangkan lima syarat Pada pihak tertuduh Satu muslim Dua balik Tiga berakal Empat merdekah Dan yang kelima Punya ifah Punya ifah Jelas ya Kalau memang dia terkenal Orang yang Bezina misalnya Dituduh Itu memang pada dasarnya Dia sudah rusak Merusak dirinya sendiri Ya Baik Jadi itu lima ketentuan Lima ketentuan Pada orang yang tertuduh Ya Baik Kemudian setelah itu Kata penulis Rahimahullah Orang yang merdeka Dikenai had Sebajak Delapan puluh kali Cambukan Dan seorang budak Dikenai had Sebanyak empat puluh kali Cambukan Ya Dan ini berdasarkan ayat ya Kalau budak Kenapa empat puluh Hah Karena kaidahnya budak Seperdua dari Dari orang merdeka Dan telah datang Riwayat dari Ali bin Abi Talib Tentang hal tersebut Dan tidak ada yang menyelisih Baik Kemudian Kata beliau Rahimahullah Wa yaskutu haddul qaddaf Bi thalathati asyia Had penuduh gugur Dengan tiga perkara Iqamatul bayinah Kalau ada yang menuduh Itu harus dicabuk Delapan puluh kali Kalau dia menuduh Tidak ada bukti Tapi gugur padanya had Kalau ada tiga Dia sepenuhi Yang pertama Dia menegakkan bayinah Bayinah itu Dengan menghadirkan saksi Yaitu bayinah ya Empat orang saksi Aw aful makduf Atau dia dimaafkan Oleh pihak yang tertuduh Awil li'an pihak kizawjah Atau yang ketiga Li'an pada istri Pada hat istri Ini kalau si penuduh suami ya Itu sudah dibahas Di membahasan li'an Baik Ini kira-kira dari perkara Yang Apa namanya Tidak ada silam pendapat ya Di dalam hal ini Tiga perkara Yang